Pemirsa, kita ke informasi olahraga dalam negeri ya. Ada ratusan karyawan yang tergabung dalam 32 unit usaha MNC Group yang berlomba untuk menjadikan yang terbaik tentunya dalam perlombaan bulu tangkis yang digelar di GOR, bulu tangkis Asia Afrika Senayan, Jakarta pada Rabu Pagi. Pemirsa, kegiatan olahraga ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun MNC Group yang ke-26. Seperti apa keseruannya? Kita lihat sama-sama informasi berikut ini. Kegiatan positif yang bertujuan untuk mempereratali silaturami ini disambut gembira oleh seluruh karyawan MNC Group selaku media terbesar se-Asia Tenggara. Kegiatan bertajuk MNC Spirit merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun MNC Group ke-26 yang jatuh pada tanggal 2 November mendatang. Kalau utamanya adalah biasanya wadah silaturahmi ya. Sesama karyawan, ada yang di kebun siri, di kebun jeruk ya. Jadi saling kenal, bagian dan lain sebagainya bisa saling mengangkatkan diri. Kemudian mudah-mudahan dengan saling kenal maka makin sayang. Berdampak kepada kinerja yang makin positif. Jadi istilahnya saling kenal, saling support. Ya sebenarnya sih acara-acara olahraga gini di acara food gitu kan, food MNC sebenarnya ini wajib ada. Soalnya kenapa ini mempereratali silaturami juga karena kan MNC Group itu kan gak cuman hanya ada satu, misalkan MSTV aja atau ada ANUSTV ada yang lain-lain ya. Jadi kita saling mengenal. Kadang bahkan kayak tadi saya ternyata ada teman saya juga di kantor yang MNC Group yang lain gitu. Sementara itu dengan bertambahnya usia MNC Group, para karyawan juga berharap MNC Group dapat semakin bertibar dan tetap menjadi pionir dalam industri media di Indonesia. Semoga MNC Group tambah sukses dan karyawannya semakin erat terus diperhatikan lah karyawannya untuk sejahtera gitu. Selain bulu tangkis, sejumlah kegiatan olahraga juga digelar diantaranya voli, tenis meja dan juga futsal. Di Jakarta, Raditya Ayu, Valencia Limawan, MNC Media, memberitakan.